Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Begini cara Prilila Tukon Sina melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Memperingati hari Kartini, Prilila Tukon Sina mengaku punya cara sendiri untuk mengenang dan menghargai perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang membebaskan hak perempuan. Sebagai generasi muda, cara yang dilakukan Prilila adalah dengan bersungguh-sungguh menempuh pendidikan. Bagi aku sebagai anak muda cara untuk meneruskan perjuangan ibu Kartini yaitu dengan serius dan enggak malas belajar, ujar Prilila Tukon Sina saat ditemui di Plaza Indonesia, Tamrin, Jakarta Pusat, Sabtu. Sebagai bukti nyata, Prilila Tukon Sina saat ini tengah menempuh pendidikan S1 di bidang entrepreneur sahib di Universitas London School of Public Relations. Prilila Tukon Sina pun terbilang ambisius untuk pendidikannya. Meski dirinya disibukan dengan kegiatan di dunia hiburan, Prilila Tukon Sina sebisa mungkin memprioritaskan pendidikannya. Aku ambisius sih kalau soal pendidikan dan kalau kuliah, aku sebisa mungkin harus tetap kuliah walau pulang syuting pukul jam 3 pagi. Biarpun aku tidur sejak menggak masalah, yang penting berangkat ke kampus. Lanjut Prilila Tukon Sina. Semua ini dilakukan Prilila Tukon Sina karena dirinya menyadari, kalau kemudahannya dalam menempuh pendidikan juga tak lepas dari perjuangan Raden Ajeng Kartini. Oleh karena itu, bintang film Danur ini tidak ingin menyianyikan kesempatannya bersekolah setinggi mungkin. Sebagai perempuan yang hidup di zaman maju begini, kita bisa sekolah, bisa kerja juga kan karena perjuangan beliau. Apalagi sekarang perempuan juga punya hati yang sama soal pendidikan. Jadi dengan aku terus kuliah, enggak malas-malasan, menjadi cara aku buat melanjutkan perjuangan beliau. Tutup Prilila Tukon Sina. Terima kasih. Terima kasih.